Kalau memang Bang Rasman tidak bersalah, buktikan di sana bahwa Bang Rasman tidak bersalah. Itu yang paling penting. Dia tidak perlu berkuar-kuar di mana-mana. Tidak perlu. Tak ada gunanya berkuar-kuar. Yang paling penting adalah buktikan secara hukum. Jika Bang Rasman berbukti, maka kita akan cabut KTA atau pemerintahan sementara. Bapak Kabar Rizkrim, Mabek Poli, segera, mohon segera, itu obnum pengacara itu segera, segera ditangkap dan dijaburkan ketahanan. Bayangkan, dia mengaku-aku sebagai kuasa hukum dari berbagai penjabat tinggi dan juga jurubicara dari orang penting di negeri ini. Karena dinyata ijazah sergana hukumnya oleh Kementerian Pendidikan diduga palsu. Salam dari Hortman Paris. Ini sesuai dengan pesan dari Bapak Prabowo, bahwa Hortman Naira Naira akan terus membela pengais keadilan. Hortman Paris. Apa sebenar nasib Rasman setelah ia kalah dengan Hortman Paris Hutapea di kasus pencemaran nama baik? Ketua Pradi Angkat Bicara. Terkait status Rasman yang apabila memang nantinya bisa dibuktikan di pengadilan dia bersalah, maka keanggotaannya sebagai anggota Pradi Bersatu akan segera diberhentikan. Tentu hal itu merupakan pukulan yang telah bagi Rasman Arief Nasution dan juga mendapatkan peringatan keras agar gak banyak bicara berkuar-kuar di luaran, tetapi buktikan di pengadilan. Jika Bang Rasman terbukti, maka kita akan cabut KTA atau pemberhentian sementara. Dalam pemberhentian sementara, dia tidak bisa menangai kasus. Menunggu misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dan selama masa pemberhentian sementara ini, dia tidak boleh beracara. Kalau memang Bang Rasman tidak bersalah, buktikan di sana bahwa Bang Rasman tidak bersalah. Itu yang paling penting. Dia tidak perlu berkuar-kuar di mana-mana. Tidak perlu. Tak ada gunanya berkuar-kuar. Yang paling penting adalah buktikan secara hukum. Beberapa kali Rasman Arief Nasution mencoba bernegosiasi dengan Hotman Paris Hutapea untuk melakukan proses perdamaian. Namun Hotman menolak mentah-mentah pengajuan perdamaian yang diayukan oleh Rasman Arief Nasution. Karena Hotman sendiri sudah tidak ada kompromi mengingat sakit hati dari apa yang disampaikan oleh Rasman darah sebut. Ya, menggunakan iklimakim malahan Rasman kecolongan iklimakim yang berdamai dengan Hotman dan ia ditinggal sendirian. Kali ini benar-benar tambah apes si Rasman. Ketua Pradi Bersatu pun akhirnya angkat bicara menanggapi kasus ditetapkannya. Rasman Arief Nasution menjadi tersangka di kasus pencemaran nama baik dengan Hotman Paris Hutapea yang imbasnya. Nah, nanti dia akan segera diberhentikan sebagai advokat apabila ia benar-benar terbukti bersalah di persidangan. Maka, tentu saja hal tersebut membuat kita semua menjadi semakin tertarik dengan yang terjadi antara Hotman dan Rasman ini yang kini akhirnya berimbas Ketua Pradi akan memberikan sanksi etik kepada si Rasman. Kalau you nggak bisa lindungi diri sendiri, gimana kau bisa melindungi kalianmu? Citra pengacara itu sangat menentukan kepercayaan hakim terhadap apa yang diomongin oleh seorang pengacara. Jadi, kau perlu mencari pengacara. Jangan yang sudah tersangkut hukum. Karena bagaimana hakim bisa percaya atas pembelaan dari pengacaramu. Jadi, benar-benar mikir panjang sebelum memakai pengacara yang sudah jadi tersangka, bahkan kalau sudah jadi terdakwa sebentar lagi. Lihat dulu di medsos itu betapa banyak mencemoh dia, betapa banyak menertawakan dia. Coba, klien mana yang bangga kalau pengacara kelakuannya seperti itu? Klien mana coba? Saya yakin ini nggak sampai ukuran-ukuran, nggak sampai satu bulan, karena udah sampai dua satu. Dengan menjadikan dia terdakwa, dan sebetulnya akan bersidang saya nanti dengan dia. Saya akan membuka semuanya. Dia mungkin akan mengatakan chatting saya dengan cewek. Ya nggak apa-apa, memang gue chattingan sama cewek, so what? Berapa kali posting di Instagram dengan mengatakan saya kelainan saya. Kan gue normal banget. Dengan saya pelaku kejahatan. Yang mana? Orang si Klima Kim nggak pernah ngomong gitu. Dia yang ngarang itu semua. Semakin Anda bilang nantang, Hotman, nantang, Hotman. Saya diwartak, teriak-teriak. Kalau nantang itu dengan pekerjaannya, hasilnya, kualitasnya. Bukan teriak-teriak, diwartak. Saya tonton Hotman, mana kau? Emang itu di kampung, itu di pegunungan. Bagi foto melonnya dong. Cuma cewek biasa aja minta jadi klien. Iya, minta foto melonnya. Bawa istri lagi untuk membela diri. Ya, karena terlalu sibuk. Aku juga sibuk banget. Ya udahlah, iduh aja dulu gitu. Nanti mungkin ada waktu aja nanti. Posisi Rasman memang benar-benar di ujung tanduk kali ini. Setelah kasusnya dengan Hotman Paris Hutapea menjadikannya tersangka. Niat hati ingin mengorbankan mantan kliennya Iklima Kim. Namun Iklima Kim lebih ceras meninggalkan Rasman dan memilih bergabung. Berdamai dengan Hotman Paris Hutapea untuk melindungi dan menutup segala sesuatu. Celah tentunya. Si Rasman nampak begitu kebingungan. Menunjuk Firdaus Kwiwobo sebagai pengacaranya. Sehingga tentu manuver-manuvernya sudah terbaca ya. Karena si Rasman sendiri diduga ijazahnya beli. Jadi secara hukum dia kurang paham kaedah-kaedah hukum. Tetapi untuk berbicara kita mengakui bahwa dia bisa ya. Untuk berbicara di depan umum. Namun sayangnya memahami masalah pidana makasus-kasus hukum dia rupanya lemah. Dan hal itulah yang dimamatkan oleh Hotman Paris untuk membuatnya kalah telah. Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seluruh uang mereka berdua. Yang Soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang stabilitas tanah air dan manca negara. Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.